Hai dan kami om anda eh syar kamil takriban Hai syarikat kami dan Hai idul fitri gunak ayo hai 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 di marhala tina tu safir auyu safir takriban Hai samanya wajri takriban salasun Hasbel Hai tewas gontori Ustadz Ahmad Syakir Akbar Mindi Bikathir Mungkin Ustadz Akhirnya Alfen Wadis Adat Alfen Wadis Adat Avada Al-Fatian 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 dan al-baramid al-jariah halian kristiksi saya ingin memutuskan kepada istatatwa dan memberikan kepada istatatwa orang tersebut bisa dirinya, dia tidak melihat kecil ada pada awal Lakin ma non siuhu yakni absad Ustadz Ismail hadar Masya Allah Kamil mutakamil Aslan mineno siuhu Aslan balik kapan Satu sepihmin ahlil asma Lantas dikasih masak itu Manina mereka bani anak-anak Sabah kubi sana wad Bapak ada sana wad Masa menjadi Masalah gua pak Hehehe Takimata Satu tim saya tinggal Masa 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 jamiat al-imam sana al-fayn wa khamenya ta'asa gimana setelah lagi layanan di jamiat al-wakshat Nuro keswi makanan wahid, apabila waktu layak pindah Terima kasih Insyaallah Wa'ana'aidhan yakni Wullitu bil-amana hadithan Lam yasi'lalah syahad Wa'l-flakin al-bernamid yakni mutarokim Inadman ku berlakom? Fusazam Waladhu Pak Giyai Wullitu bil-amana hadithan Wa'l-flakin ala'at Dalam al-flakin ala'at Wa'l-flakin al-flakin ala'at Ma'l-flakin al-flakin ala'u tanda resmi ya masalah kebasiran eh dimankega panciran Hai Ayo Ayo hai 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 i Hai jenis di manfi akhiran mereka beramad dakwah iftirah di lakin nahnu alanti asna insya yakni uasasa istimah yakni bi-alik timad min tumedwa insya Allah sayyitimu atau fiq mungkin keadaan syahri ya yang nafi al-madinah fosotan filamungan yakni madanakul hajatun nasila mithli hadihil mu'assassat yakni aliyah lakin lam yakun mutawafirah amma halian film namun 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 akata hadiat awla intisyar masalah warna tamsir 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 wujud fi al-mentiqa al-janubiyah wabal bisyaklin yakni mukassaf jidda basta muqassaf muqassaf muqattata itu yakni mislama wafafi amakin ukhrousan yakni yata zawad sama binatil muslimin wafafi 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 yakni wafafi 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 ufafi enak cincin sirena agriffan emang wafafi wafafi laki-laki anak terus minggu buat alam asya ya nanti kayak tidur saya lausah di smile Terima kasih. 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 Wahyudi, hafidhahullahu ta'ala, wa matta'ana bi baqa'ihi huna indana, wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini, amin ya Rabbil alamin. Salamullahi alaikum warahmatuhu wabarakatuh. Alhamdulillahiladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinilhaq. Li yudhirahu ala dini kulli wa kafabillahi shahidah. Asyadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiya wa la rasulah ba'dah. Addal amanah. Waballaghur risalah. Wa nasuhal ummah. Wa jahada fi allahi haqqa jihadih. Tarokana alama hajjatin baydo. Layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Ahibbati al-tulab wa talibat. Hada liyawm yus'iduna. Hudur fadilatal ustad Muhammad Wahyudi. Al-lazhi saufa yushadji'una wa yubayyin lana wa yashrah ba'dal masail al-mutaalliqah bitatwir al-lughah al-Arabiyah. Wa hadha min la'allahu min ahammil bernamid. Al-ladhi nastati anna kuma bihi fi khilal hadhihi al-fatarat al-wajizah. Liannana ba'da hadha saufanakumu bi al-ikhtibarat khosatan lakum litulab wa talibat al-fasal al-thalif. Sohi? Ayuah. Fakobla takharrijikum na'am nurid an-nuzawidakum biasyak khosatan bimaklumatin tataallaku bi ahemmiyatil lughatil Arabiyah. Limadha? Liannana naro ba'dan minkum au mu'zomukum lam yafham. Mada ahemmiyatil lughah al-Arabiyah. Falidhalik naro fil fusuli wal-qa'at at-dirasiyah kulama ja'ah au ja'at ma'wat bil-lughatil Arabiyah. Kathirun minkum madha? Alal aqol? Iyanas. Sohi walala? Ayuah. Fahadihi dhahirah lanuridu aslan an yahduth fina. Wa nurid an-nuslih hadihi dhahirah. Wa namhu hadihi dhahirah min biatina. Hatta takuna lughah al-latihiyah simatu ma'hadina wa tas wanashtahir biha yakni a'idatan ilayna. Bima ishtahirah ma'hadul islah bil-lughah imma al-lughah al-Arabiyah wa imma al-lughah al-Inggiliziyah. Lakin idha tolakna ma'fi dhahili ma'hadina nahzan at-tulab kudratuhum fi isti'a'abil lughah da'ufat. Na'am? Bel-ba'adul asatidah syakau bi'anna thullatum minkum au bi'anna thullatum minkum la yastati'u kitabata kalimati astagfirullah. Fahadihi musibah. Sahih? Ayuh. Fala'alana ayatuhal ahibbah al-tulab wa talibat nastafid min wujudi ba'dil asatidah wal-ustadhat allati yatuna min makanin ba'id. Ma'had syahir bil-lughatihi. Ma'had dari salam al-ladhila yashukuh fih annahum yakni mutamayyizuna fi syakni al-lughah wa tatwiriha. Fanarju minkum al-istifadah salu ma tahtajuna ilaih salu ma'la ta'lamunah salu ma'la ta'rifunah. Ustaz, ma'hiya at-tarqib as-sohih lihadihi al-faqarat. Ustaz, ma'hiya at-tarqib al-munasib lihadihi al-faqarat. Limadha? Li'annana kathirum ma'na ta'kallam bil-lughatil indonesiyah wal-jawiyyah lakin bi kalimatin arobiyah. Fallahajat jawiyyah ma'ujudah indana wa hadha al-ladhi nuridhu an-nugayyirah. Khosatan badin sawfayul ki ustazun al-karim. Ma'ya ta'allaku bi-khitibari tawafel. Naam, ikhtibar kias li ma'rifati madha kudratikum fil-lughatil arobiyah. Fil-ingglesiyah indana tufal. Fil-arabiyah indana tawafel. Wa ma'adjaris salam kud ansha'a bernamid khas lihadihi al-wazifah. Wa nahnu aydhan min kismi tatwiri lughuh bi al-ma'ad al-ali stiksi Fi atna insya' wa wadha' ba'dil khutat al-muta'allikah bi tawafel. Wa la'allakum awalu man sayaktabir bi hadhal imtihan. Qobla takhorrujikum minal madrasah saufatukta baruna tawafel. Naam, hatta ta'rifu hal antum haqiqotan khilal wujudikum fil-l-ma'ad thalath sanawat awsit sanawat kot istawabtum al-lughuh al-arabiyah Au antum fi wadhin wal-arabiyah fi wadhin akhar. Fahimtum? Insya'Allah. La'utilul kalam alaikum fa nadruk al-majal li fadilatil ustad Muhammad Wahyudi li ilqo' ma'ladayhi min at-ta'rif wa'at-ta'rif wa'at-ta'ujih wa'at-ta'ujih wa'at-irshadat haqiqotan Naskur biwujudihi wa wujud al-asatidha wal-ustadat wa nurid an-nastafida akshar wa na'mal bil-baqai atwal ya ustad hatta nastafida min fadilatakum wa ghozaratil ulumikum insya'Allah ta'ala Hada minna manastati an-nulkilakum fi hadhihi al-fursati tayyibah wa ukarir wa'akul istafidu jayyidan wa iyyakum wa'an-naum fa man na'ma fi hadhihi al-qa'ah dahola Hada minna wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa al-barmaja al-muntadharu yaani taslimul munaqashat raisiyah fi ta'arifi ikhtibari luguatil arabiyah kaluguatil aznabiyah al-ladhi sayahmilwa al-ustad muhammad wahiyuddi falyata fadil mashkura bismillahirrahmanirrahim rabbi ishrohli sadari wa yasirli amri wahzul uqdatan bil lisani yafukuli subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakimatub alayna innaka anta tawabur rahim salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ma'adil kiram ustadun al-fadil kailhaj doktorandus muhammad dawam soleh hafidhahu allahu wa matta'ana bituli umrihi wa sa'adata ustadun al-fadil doktorandus agus salim rois matta'ana wiyah bi ma'adil islah wa sa'adata fi gontor ismuhu markas idhan mudir markas tatfirullah ustadun al-fadil ustad eko suriyadi zen al-majistir al-majistir marotain wa wah 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 azim wa akhi al-kareem akhiwui barda rayyan hanafi talib anala akur ma'ahat ali hadih hadha duauna jami'a ulumil quran wal-ulum stiksi insyaAllah akhari satu sbih jami'atan bi'idhnillahi ta'ala amin man layak ra'amin layak famidhan laba'asa alhamdulillahi alladhi ja'ala lugota al-arabiyyata lugota al-quran al-karim wa ja'alaha lugota ahli al-jannah fahamannama dahul al-jannah wa salatu wassalamu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mawala'amma ba'd sabahal yom ba'da an salaitu asubah bil jama'a ma'a tulab wa da'utu taliban akhi ta'al atakit huwa min faslisani sa'al tuhuhu arabiya wa ajabani bil jiliziya subhanallah akhi'al tuhuhu antak ayo faslin second second year oh no second grade second ahli 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 limada akabahu al-mudabir ajabah bilin jilisiya oh izan lisanuhu injilisiya rubah maja'a min australia walamin nenggal tarahakala ahli 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 faslusani wa kaifa bifasli sadis wa talibat fasli in the 12 toba'an injilisiya huna arabiya huna izan izan kola fi yadi injilisiya fi yadi liusra fi yadi liumna arabiya wa fi yadi injilisiya o fi yadi liusra injilisiya lakin lisan ini indonesia ahli gorib lidhalik hadan nahar nahtafi wa nahtafil wa najlis sofa atahadasu bil lugu arabiya kolilan suma bil indonesia akol wabil injilisiya ashaddu kolil aliyum fi lbidayah fi mukaddimati hadithi wa fi mustahalli hadithi amukaddim jazilah syukri ala itahati hadithi alfursa fi misli hadal barnamij alqayyim analtaki anna ada iman raitu atalibat lakin lawal adukul alfasal atalibat masya Allah fi alfasal yan syad lam ajit na'imah wala na'isa indah tadris rubbama fi l-layl idha jah badat talum amal rijal masya Allah fi l-maidan lah hati anam wa kathalika ajabani jauh hazal mahad anah awaltu an usalli fi soff al-awwal minal jamik lakin masya Allah atul sabakhuni lam ajit soffal awal illa fi yawm ayyum yawm islam sabahan subuh subuh zuhur asar isha daur awal jama'ah al-ulah rubbama fisafil awal mwujud lakin bakiatu salawat al-khoms ada soab liana tulab yatasabakuna yatasabakuna fisafil awal walasi matalibat masya Allah yatasabakuna minal kholf ilal amam rubbama hadah dalil wainkanat wainkanat tillugotu fi ma'hadina lam takun mislamah wal matlub lakin anah nahnu minal mudarrisin natafa'al ana ra'aytu muhadasa yauma ahad oh masya Allah ka'anani ra'aytu goswati badar alluh huber huber alluh huber hadah ajib ka'anani nafi harbin goswati badar uhud wa ma'as bahadalika jamil haroka hadah lisanuhu yantik wajiasaduhu yantik aksar min lisanih Allah minta yantik ada rajul masya Allah al-mami jayit hadah tadrib lisan lisanuh yataharrok wa yaduhu ayat yataharrok jamil hatah mislu fi gontor kasyaf harok katul kasyaf lidalika al-yum insyaAllah saufana ta'alam sawiyan wa abda'u hadisi lianna ustadukum huwa ustadi aydan kiai dawam ustaduna sawiyan huwa aydan khirij min gontor huwa aydan tilmid gontor wa asas sahadal ma'had min ajli antakunu antum mislahum jadi kalau di gontor ada istilahnya kata kiai haji imam zarkashi kalimatun wahidatun fi alfi jumlatin khairun min alfi kalimatin fi jumlatin wahidatin mafum man layafam fastagfirullah qobla antak tubuh one word in a thousand sentences is better than a thousand words in one sentence understand yes asas hadah karena intakulat britonia ilah huna semua al-arab suwaya suwaya ilah jadi antum ini alhamdulillah usah lihat disini sangat nyaman santri-santrinya santri-watinya kayaknya gak ada masalah semuanya nih masjid masjid saya dipondok-pondok itu teriak wahid isnani maras disini teneneng teneneng sudah rapi semuanya teneneng kalau di di gontor contohnya wahid sudani semuanya muka-muka sangar semuanya gitu kalau disini layin latif semuanya halus gitu yang halus loh sahih abis sholat tuh antum kan gak ada zikir jama'i ya tapi gak ada antum muhaddasa jama'i ya semuanya khusyuk zikir binafsi binafsi astagfirullah gak tahu ada yang zikir ada yang melamun intinya semuanya gak ada yang gak ada yang bincang-bincang gitu maka ini adalah sebuah kehidupan yang sudah disusun nah kehidupan yang sudah nyaman sudah adem antum bisa belajar ulum kaunia jadi ilmu sosialnya dapat ilmu agamanya dapat semuanya dapat nah Qur'annya juga sangat keren tuh habis maghrib semuanya duduk perhalako nih mau dia kelas berapapun perhalako saya tanya Ustaz ini targetnya per tahun berapa just gak ada target mereka sudah sadar menghapal sendiri insyaAllah keluar al-islam langsung jadi hafid hafizah ya hafid hafizah minimal just 30 hafizah juga maka bagus ini antum tinggal kembangkan artinya pondok sudah menyiapkan sebuah program dan salah satu program agar hafalan antum ini awet seawet senyum antum kalau usat-usat ingin lagi cerama ini antum harus kata penelitian antum boleh lah marah-marah antum katanya kalau ingin awet muda minimal sehari itu senyum 15 kali dihitung ya minimal kalau mau awet muda Ustaz ada yang awet tua itu dia lupa cara senyum sehingga dia makanya kalau antum kurang senyum oh ya lihat cermin karena marah sama mir'ah itu korib jadi senyum senyum ya belajar untuk memuji diri sendiri tapi bukan ta'jub ya Masya Allah Ya Allah Anfi yang rojul yang rojul ini oh ya syari ta'jub ya ini yang rojul ini ini yang rojul ini sudah punya kunci surga semuanya nih adem ayam tapi apakah semudah itu mengatakan la ilaha illallah enggak maka yang lebih muda adalah mereka yang terbiasa dipondok sudah dilatih ibadahnya bagus belajar bahasa Arab belajar bahasa Inggris kenapa mayoritas di pesantren itu belajar Arab belajar Inggris karena apa Inggris ini lu gotud dunia wal Arabi yaitu lu gotud dunia wal akhirah maka antum jangan hanya bersyukur saya bisa bahasa Inggris antai faslin second year bagus artinya dia saking tingginya bahasa Arabnya dijawab dengan bahasa Inggris itu tawaduknya tinggi itu maka ini bagus artinya praktek harian yang sudah ada memang saat melihat antum sehari berapa kuasa kata memang terbatas tapi motivasi harus ada makanya distiksi ada LDC Language Development Center ada TOEFL kenapa antum TOEFL TOEFL ini sama kayak TOEFL TOEFL ini antum mau siapa disini yang ingin studi di luar negeri yang katakan yang gak mau sudah dipaciran aja disini tapi belum tentu yang di luar negeri sama yang dipaciran lebih baik yang luar negeri belum tentu tergantung orangnya kalau antum luar negeri hanya jadi TKW TKI gak akan berkembang maka insya Allah ma'at al-islah akan menjadi salah satu tangga antum untuk meraih mimpi mimpi antum semuanya maka selama disini satu ulama ulama pernah kiai-kiai kita sering mengatakan atau boleh catat nih saya melihat saya senang nih ketika kiai dawam cerama antum pengen nasiap kata siap mata dibuka hati dibuka mulut ditutup bukan tidur tapi nyatat apa katanya ulama taib kulubadi al-ilmu bit-ta'allum wasil lanjutin oh ya taib kulubadi al-ilmu bit-ta'allumi wal-barakatuh bil-khidmati jadi ilmu itu bisa diraih dengan belajar baca 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 tapi berkahnya ilmu hanya bisa kita raih dengan apa khidmah antum disini yang jadi OPPI ya OP itu khidmah itu bukan beban yang jadi apapun amanah yang antum dapatkan di al-isla ini itu adalah cara antum untuk berkhidmah di bagian apapun antum disini ingat wanita itu terkenal karena satu apa rasa malunya yang kedua karena khidmahnya saya pernah mengatakan salah satu kiai dibantuan mengatakan yang membuat wanita mulia itu apa rasa malunya dan khidmahnya maka antum ayuharrijal carilah wanita yang memiliki rasa malu dan khidmahnya kafa kalau ada dikatakan istilah digontor al-kunturiyun lil-kunturiyat al-muslihun lil-muslihat cuma antum jangan salah paham ya antum kan al-isla antum muslihun antum namuslihat artinya yang akan jangan hanya mengatakan tapi antum harus naik tingkatannya ketika antum lulus dari al-isla antum jadi muslihun orang yang bisa mengajak orang lain untuk ikut soleh maka antum sudah masya Allah Ustaz sangat terinspirasi sekali dengan kiai dawam Ustaz Agus Salim bayangkan sejak dipondok pediri ini subuh gak pernah bolong jamaah imam sama seperti Rasulullah sejak Rasulullah membangun masjid di Nabawi itu beliau selalu imam nanti antum bangun pondok ini ini jadi calon-calon pak yai ini calon-calon bunyai siapkan jadi antum enggak hari ini antum mengatakan saya mana 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 jadi bunyai mana jadi pak yai itu hari ini tapi ingat ingat pesan Hasan al-Banna apa kata Hasan al-Banna ahlamul haqo ikul yom ahlamul ams wa ahlamul yom haqo ikul god mafum disini ada gagal translate nih antum dengar apa kata Hasan al-Banna apa yang kenyataan hari ini adalah impian hari kemarin dan hari ini impian hari ini akan menjadi kenyataan hari esok atau akan datang maka berimpilah antum disini sudah dicetak nih jadi orang soleh alim nafi' da'i nah antum jangan mengukur ingat Allah itu maha besar lebih besar daripada apa yang kita bayangkan maka agar kita paham dengan apa yang kita cita-citakan maka kita harus punya kuncinya dan salah satu kuncinya itu untuk bisa berkhidmat bisa berilmu adalah menguasai bahasa bahasa apa bahasa Arab dan bahasa Inggris tapi usat akan fokus ke bahasa Arab kenapa kalau antum sudah dipondok baca Quran masih lihat terjemahnya saja selama ini antum ngapain dipondok berarti antum sama dong yang di SMP-SMP yang kerjanya hanya tawuran pacaran tangkap polisi narkoba Alhamdulillah kita dipondok dijaga antum disini setelah lihat ya walaupun jaraknya hanya berapa meter ini sama gerbang putaran putri ini tapi gak ada yang macam-macam karena apa bukan jarak tapi hati yang menjaga antara antum dengan yang lain kita belum halal nih jangan dekat-dekat bukan gara-gara sini ada rumahnya Pak Yayai tapi antum artinya keimanan antum yang menjaga antum Godul Basor sampai jatuh itu semuanya sudah teratur maka antum jaga baik-baik sekarang bekali diri antum antum semester ini sebentar lagi antum akan ujian akhir kan tiga bulan dua bulan lagi gak atau berapa lama lagi antum sudah berkhidmat di OP OPPI yang putra yang putri antum sudah berkhidmat maka berkhidmat sepurnakan khidmat antum dengan apa maka dikatakan di akhirnya itu walmanfa'atu bittu'a ala ilmu bittu'allum walbarakatuh bil khidmah walmanfa'ah bittu'a manfa'at ilmu antum itu dengan apa ketaatan antum maka saya lihat ya Allah disini hudu ketika jama'ah semuanya jama'ah rapi langsung depan-depan maka saya melihat inna allaha yuhibulladina yuqatiluna fisa bilihi soffan ka'annahum bunyanun marsus kokoh ini kokoh sekali maka antum tinggal meningkatkan kapasitas antum yang ingin ke Madinah yang ingin ke Mesir yang ingin ke Amerika Eropa selama akidah antum kuat disini kemanapun antum berada antum pasti bisa jadi ingat pesannya Kiai Dawam kemarin kalau antum cintanya ilmu cintanya amal soleh cintanya ibadah dunia dapat karena seperti pesannya Pak Yai Gontor kejar dunia eh kejar dunia kejarlah ke akhirat dunia pasti ngikut kalau antum kejar dunia aja belum tentu akhirat dapat maka jadikan niat kenapa saya harus belajar bahasa Arab satu karena saya adalah calon-calon da'i da'iyah da'i itu bahasa Indonesia ya kalau bahasa Arabnya semuanya da'iyah Eko ini da'iyah karena da'iyah itu da'iyah itu seperti kalimat khalifah ada gak khalifah dari wanita lafzuhu mu'annas lakin ma'anahu li'zukur sama da'i bahasa Arabnya da'iyah da'iyah Indonesia maka antum ini akan menjadi seorang da'i yang ini akan jadi mama dede ini akan jadi Ustaz Somad maka bekali diri antum Ustaz saya kan menjadi tukang bisnis dimanapun nanti akan antum mengabdi pasti antum akan jadi guru bu-guru makanya saya sering mendengar nasihatnya kalau Bung Karno terkenal dengan jargonnya berikan saya 10 pemuda akan aku goncangkan dunia tapi jangan lupa pesan Bung Hatta mendidik satu orang laki-laki sama dengan mendidik satu manusia tapi mendidik satu wanita sama dengan mendidik satu generasi wanita hadihi wanita maka kalau-kalau digontor tarbiyatu bintoliba wahida katarbiyatin usratin wahida mendidik satu wanita ini akan mendidik satu keluarga maka antum jangan sombong tapi keluarga itu butuh mudir butuh bapak rumah tangga maka perlu jadi orang-orang soleh antum semuanya dengan apa kembali ke tuhafal kalau kita berbicara dengan tuhafal ingat tuhafal ini hanya sebagai wasilah bukan go goyang kita jadikan bahasa ini sebagai wasilah kita untuk satu tentunya semakin baik bahasa kita semakin paham apa yang kita baca ketika sholat ketika doa ustaz Allah kan bisa paham semua bahasa kita doa aja dengan bahasa Indonesia juga bisa bahasa Jawa juga bisa tapi antum apa gak suka berdoa sebagaimana Nabi kita juga berdoa apakah Nabi kita berdoa dengan bahasa Jawa ini pun ini pun gak paham gak bisa bahasa Jawa maka kenapa kita doa dengan bahasa Arab karena Rasulullah mengajar kita dengan bahasa Arab apakah Rasul beri sholat ibadah dengan bahasa daerah enggak dengan bahasa Al-Quran maka banyak motivasi dan harapan dan antum semuanya ini membawa mimpi-mimpi mimpi-mimpi kiai guru-guru antum ini ada di antum beliau yang ada di sini mengabdi hidupnya meninggalkan duniawi demi mendidik mencetak kader-kader umat yang antum memang antum melihat ya Allah saya di asli-asli tiap tahun setor botak aja masa anak jadi kiai hari ini mungkin antum raja dajin botak kemudian pulang dari alislab taubat ataupun bagaimana masing-masing punya jalan maka disiapkan dengan sebaik-baiknya jangan ketika antum diberi amanat astagfirullah gak ada gak ada santri itu tidak ada kata tidak semuanya berani mencoba maka toafel ini yang ada di stiksi ini nantinya ini hanya sebuah program pengenalan antum akan diuji pertanyaannya apa yang diuji yang diuji pasti bahasa antum antum sudah pernah ujian toafel inggris sudah sudah kan yang lulus alhamdulillah yang belum lulus berbanyak istighfar semoga ada kesempatan untuk remedi atau pengulangan dan sebagainya intinya itu untuk mengukur diri kenapa kita harus diukur biar kita tidak sombong merasa sudah anak anak kan juara satu pidato juara satu makan kerupuk juga enggak biar kita ini tahu oh iya ternyata saya masih kurang disini saya perlu belajar disini lagi perlu ini kompetisi itu ada agar kita tahu ukuran kita sudah sampai mana ini ikut lomba peramuka ternyata kita belum terlalu cukup tangguh dibandingkan dengan yang juara satu itu kita berusaha kompetisi itu penting agar kita bisa tidak merasa cukup apa kata Al-Qur'ala maka jangan pernah cukup insyaallah cukup apa yang saya hampir cukup ya insyaallah kalau disini di kantong ini enggak akan cukup tapi bukan hanya sekitar berapa banyak kosa kata yang antum hafalkan berapa banyak uslup-uslup yang antum tulis pertanyaannya seberapa banyak antum bisa praktekan manfaatkan dan gunakan bahasa itu butuh praktek omong kosong ustadz anak hafiz itu milion mufrodat laki anak wihibu Indonesia lah antik lah Indonesia ada kalam maka perbanyak praktek lebih baik banyak salah daripada selalu diem perbanyak antum mumpung masih jadi santri-santri wati maka perbanyaklah artinya perbanyaklah buat salah dalam berbahasa sehingga antum banyak perbaikan karena ketika antum sudah jadi guru nanti antum akan ditanya ustadz mazanakul fil-arabiyati haza wahaza wahaza analas tumujam kaifat as'aluni gak bisa antum ketika antum jadi guru nanti ditanya A bisa B ustadz kamu rukunan lelah islam ustadz ini kenapa gerhana terjadi ustadz ini kenapa airnya gak pernah keluar antum harus menjadi manusia serbabisa apalagi ditanya tentang agama antum ditanya ustadz ini kefa tafsir hadhil ayah ustadz imam tarawih semuanya merasa antum bisa maka ini angan-angan umat ini jangan jadikan leban tapi jadikan motivasi untuk menyiapkan diri antum arabic test unida itu didirikan tahun 1963 1963 sekitar 57 atau 59 tahun yang lalu itu institusinya tapi yang unidanya unida gontor menjadi universitas yang sesungguhnya mulai tahun 2014 ini base online dulu masih ujian bahasa tulis terhiri masih tradisional kemudian tahun 2000 kita sudah mengenal banyak teknologi sehingga berkembang menjadi online computer kemudian berkembang lagi internet and paper artinya apa dunia ini terus berkembang kita sebagai santri dan santriwati harus bisa mengikuti perkembangan zaman artinya kita tidak boleh dibodohi oleh teknologi karena teknologi tidak akan bisa menggantikan peran seorang guru peran sebagai orang tua peran sebagai pendidik dan peran sebagai munzir lukum perkat umat tidak bisa sekarang sibuk semuanya dengan internetnya sibuk dengan mesosnya gimana nih viewers subscriber follower tiktoker sibuk dengan dunia-dunia yang harusnya dia bisa manfaatkan apalagi yang terkenal sekarang metaverse anti-metaverse gini sholat hanya dibayangkan impi tidak bisa maka kita tidak boleh buta dan tuli dengan kemahajan teknologi kita harus paham karena apa umat nantinya akan bertanya kepada kita antum yang sudah semester kelas 6 ini kelas 12 nanti juga kelas 12 maka sebentar lagi pertanyaannya bekal apa yang akan antum bawa pulang nanti ketika antum lulus dari alisla ini kalau antum belum puas stiksi sudah menyiapkan bekal lebih banyak buat antum semuanya stiksi stiksi ada buat antum maka antum yang akan membesarkan stiksi nantinya oh iya stiksi nanti antum akan dapat hidayah untuk membesarkan itu sekarang fokus untuk selesai bagaimana saya bisa masuk alisla ini Allahumma adakhilna muduholan karima antinya antisiapkan bekali diri untuk bisa disini nanti menjadi alumni-alumni yang selalu didoakan oleh guru-guru antum didoakan oleh kiai-kiai antum dengan apa tentu karena antum amal solehnya banyak rajin tekun antum selalu ketika kiai melihat antum selalu gembira tersenuh masya Allah kenapa ya Allah kelas 12 sebentar lagi lulus masya Allah dibina kelas 1 masih culun-culun cute-cute katanya masih imut-imut sekarang sudah lebih dewasa yang laki-laki sudah kokoh yang akhwatnya masya Allah nanti ustazah-ustazah yang mendidik dari semester kelas 1 kelas 2 dulu gak betah sekarang gak mau pulang maka semua cerita itu yang paling merekam adalah guru-guru antum semuanya katovel adalah jenis ujian paper papernya sekarang karena sekarang ini teknologi maka ada namanya sekarang paperless kalau bisa paperless biar tidak banyak pohon yang ditebang hanya untuk kertas maka digunakan online salah satu kemudahannya online ini bisa hasil tesnya itu langsung selesai kita kalau dulu ujian tes tunggu sepekan sebulan baru keluar nilainya tapi dengan adanya toffol ini sungguh memudahkan memang lelah di awal tapi akan nyaman di akhirnya nanti terikot semua terdata semuanya bisa terlihat nantinya oh ini kelemahan dia disini karena ketika kita berbicara tentang tes baik toffol dan tuffol semuanya terkait dengan empat kompetensi atau empat skill maharo namanya maharo skill berbahasa baik itu listening speaking reading and reading reading and writing jadi maharatul istimah ada maharatul istimah artinya kecerdasan untuk mendengar semalam semalam itu kas berapa yang ikut sama Ustaz Zani'imah kelas 2 ya kelas 5 berarti ada maharatul istimah dilatih nih kalau antum disini gak terbiasa mendengarkan yang kalau toffol yang inggris-inggris kalau ada yang arab ini arab-arab sini maka antum ketika ujian akan susah itu karena apa pasti akan ada istami' syahid hadha video summa ajib al-as'ilah kalau antum tidak pernah mendengarkan maka antum harus banyak-banyak mendengar salah satu cara gimana jadi praktek mendengar sering oh iya Ustaz Eko Ustaz Eko menjadid berapa persen yang dipahami berapa ya sama nanti ketika antum ikut toffol itu akan istimah tapi gak mungkin pasti sudah standar stiksi menyiapkan soal standar untuk antum oh ini alumni al-isla ketika dites kalau lulus toffol berarti standar bahasa dia baik kalau belum lulus ini kayaknya pelangkar-pelangkar bahasa selama di al-isla ini kerjahannya hanya masuk mahkamah bahasa contohnya kiro'ah kitabah kalau kalam masih agak susah di toffol itu jadi biasanya kalau toffol itu akan satu tiga lebih istimah listening writing and reading jadi nanti kalau kiro'ah read ikro' hadannas atau ikro'u hadihil maqalah summa ajib al-as'ilah pasti akan bertanya baca dan pahami mislumutola'ah nanti ditanya masing-masing soalnya berbeda-beda ada yang ma'amah hadihil kalimah aw' istagrij al-afqar al-ra'isiyah min hadihil fakrah tentukan mana ini topik intinya dipahami kayak antum yang belajar dimutola'ah al-gurabu kaifah yashrabu al-gurabu al-ma' fil jarrati fa'adakhula' al-hajarata' kalilatan kalilatan hatta wasala' al-gurabu hatta' irtafa' al-ma'u wa syaribu' al-gurabu minal jarrati kalau antum bisa baca itu baru kitabah kitabah seperti apa ma'arutul kitabah itu mislu insya halakum darusul insya na insya ugtub makalatan kasiratan an ma'had islah al-islami ugtub khibaratak fi ma'had al-islam maka antum harus bisa mengetik Arab itu msak anak gak bisa mengetik Arab tapi insya Allah ada keyboard Arab keyboard klik 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 habis waktunya maka nanti antum harus bisa insya Allah program TOEFL yang dicanangkan oleh LDC ini sesuai kompetensi antum karena yang diukur ini adalah antum semuanya untuk antum dari antum dan untuk antum semuanya maka antum ketika ustaz ekor ini pelajari 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 jangan jadikan pelajaran itu sebagai beban nikmati aja cerita nyaman memang semuanya akan terasa berat ketika kita tidak paham tapi ketika kita paham insya Allah dan ustaz yakin semua asati dan ustaz yang ada disini pasti bersama antum untuk bisa memahami ini karena apa tidak ada satu guru pun yang ingin melihat anak didiknya tidak lulus bagaimanapun bentuknya bismillah karena apa guru itu hanya sebagai wasilah ilmu itu dari Allah ditentukan guru-guru guru-guru kalau bahasa fisikanya kondek konektor bukan konektor konektor agar sampai ilmunya keantum biar antum kesetrum sampai itu ilmunya keantum makanya ustaz yakin nih sekarang ustaz tanya ya sebelum ustaz lanjutnya coba yang putra dan putri siapa yang dalam doanya sering berdoa untuk mahatalislah angkat tangan oke semuanya oke siapa yang dalam doanya sering menyebut nama guru-gurunya angkat tangan saya pernah dengar ini ini yang laki-laki dulu jujur nih kalau Pak Yayai yang sering saya kalau berdoa saya baca ini doakan guru-guru antum bukan doa singkat padat gak jelas jelas sih tapi antum ini kalau terlalu umum ini sama ya Allah kalau guru-guru antum itu itu kalau dalam momen seperti gini wajar tapi saya tiakin nih keidawa mahasatid guru-guru antum ustaz eko dan ustaz-ustazat ini pasti akan punya bawa daftar absen ini bukan oh ini yang sering ngantuan ikhlas nih dipatih hai banyak-banyak ini artinya apa guru-guru itu pasti menyebut nama-nama antum dalam doa-doanya wali kelas wali kelas antum itu paling rajin mungkin mungkin mereka lupa untuk mendoakan anak-anaknya di rumah tapi untuk mendoakan antum ya Allah fulana 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 kayak zikir gitu bacanya karena itu kenapa? karena mereka punya cita-cita dalam antum semuanya maka antum jangan lupa untuk mendoakan guru-guru antum itu sebut namanya jangan Allahumma asli wali fasli ya Allah tahu wali fasli keaman tapi antum kayaknya lupa wali kelas antum itu maka disebut nama guru-guru antum biar apa tadi? wal barokatubil khidmah itu wujud khidmah antum mau mendoakan guru-guru antum bukan datang ngasih ustazah ini aku wacui aku wacul ya makanya insya Allah kalau antum rajin belajar maka antum akan sering-sering didoakan oleh guru-guru antum yang nakal juga didoakan tapi disini gak ada yang nakal semuanya rajin tekun ibadah alu masjid semuanya itu tadi tofel fokus kepada ini tofel ini fokus kepada kitabah kaki ro'ah kitabah istimah kalam kalau kita pakai kalam itu contohnya kalau di al-iaktibar ini al-iaktibar ini ada ikro lefit hal-hil kalima nanti dilihat kitabun kitab kalau bacanya kitabun gak pakai tajwid memang kalau bahasa alam gak pakai tajwid tapi kalau ngaji pakai tajwid kalau bacanya salah kalau bacanya salah nanti teng ada tapi tofel yang ini kayaknya masuk set antum kalam jadi tiga skill ini istimah kalam kiro'ah nanti yang kitabah sama selain kalam pokoknya kalam itu speaking susah tapi kalau ielts itu ada karena speakingnya langsung kepada nativenya tapi kalau yang tofel itu lebih kepada listening writing and reading reading and writing makanya semuanya ini hanya beberapa data yang ada di gontor artinya ini ikhtibar dan al-ikhtibar ini ini tahu ini ikhtibar ini ini adalah produk dari alumni al-Isla juga yang sekarang menjadi dosen di unida PBA juga Ustaz namanya Ustaz Muhammad Ismail beliau itu alumni 2007 mahat al-Isla kemudian lanjut S1 S2 PBA di Isid gontor sebelum unida kemudian kemarin ngambil lanjut S3-nya di Sudan sekarang sudah ujian proposal tinggal ujian ujian disertasinya mohon doanya semoga segera sidang beliau karena sedang menunggu jadwal dan beliau sedang membuat ini sebuah membuat aplikasi namanya Arabi ID di dalamnya ada e-learning bayangkan alumni al-Isla tapi expert di bidang pembelajaran bahasa Arab dan e-learning jadi beliau punya namanya Mohd Ismail kalau dibuka nanti Ismail view itu beliau banyak produknya Arabi ID Arabi ID itu punya beliau dalamnya ada pembelajaran bahasa Arab dengan berbagai macam bentuk-bentuknya alumni al-Isla tapi open-minded untuk teknologi nah nanti ketika melikuti toveli sama ada tasjil ada pretest kalau Arabi ID ini adalah produknya Ustaz Muhammad Ismail dokter Muhammad Ismail kemudian nanti ada posttest kalau lulus jadilah dia mendapatkan sertifikat kalau bukan semuanya yang dapat sertifikat yang dapat sertifikat hanya yang lulus ujian yang belum lulus ujian gimana Ustaz boleh nanti tergantung kebijakan dari language development centernya setiksi apakah remedi apakah tidak jadi alumni atau bagaimana tidak semuanya pasti lulus yang lulus maka disiapkan dengan baik ini hanya beberapa leveling tingkatnya ketika antum ujian seperti apa gini ada yang elementary ada yang mutawasid ada yang mutakodim ada yang mutafawik jadi tingkatannya level-level nah nufilmahat rata-rata alumni pondok itu tidak sampai mutakodim karena antum masih SMP SMA yang kita pelajari apa coba tapi antum kalau serius ini antum kuasai antum tahu jumlah dan sebagainya yakfi itu sebagai landasan awal tapi kalau antum nahwadeh itu kunci namanya kunci itu penting untuk dibawa kemana-mana kalau antum terkunci tidak membawa kunci tidak akan bisa masuk maka kuasai minimal nahwadeh nahwadeh itu berjilid-jilid disini antum belajar nahwadeh satu sama nahw sani nah itu itu asas kenapa antum dipilihkan nahwadeh karena this is the key this is the way and this is the solution kalau antum ingin menguasai bahasa Arab dasar bisa jadi mengajar ngomongnya baik paham itu nahwadeh saya yakin kurikulum yang disusun oleh pondong ini sudah berlandaskan filosofis dan hikmatis sudah dipikirkan ini standarnya seperti gini ini 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 memang kelihatannya basit tapi menurut yang biasa-biasa tapi orang yang tidak pernah belajar ini oh masya Allah hard jidan maka antum pelajari dengan baik maka kalau antum puasai nahwadeh juz awa juz sane itu sampai khumsa ajizah tapi Allah antum puasai 1-2 ini itu sudah kuncinya dasar utama semua santai harus paham apa itu fi'il apa itu isem fi'il harfun itu sudah harus diluar kepala tapi jangan lupa jangan dilupakan ya luar kepala gak pernah masuk gak bisa dan ini ada tingkatannya sama kayak di tovel ada namanya non-user ada intermediate ada expert user ini hanya leveling karena ini berdasarkan standar Eropa common European framework of reference nanti itu tingkatannya antum yang ingin lanjut studi di London atau di Amerika atau di mana antum perlu menggunakan tovel nah ini gambarannya saja ada A1 A2 B1 B2 C1 C3 ingat ditanya sini A1 itu minimal dia hanya 20 materi sedikit materinya semakin banyak semakin banyak nanti akan masuk disini A2 sudah menguasai 1000 kosa kata itu sudah berapa kosa kata semakin naik dia disini sudah 2500 kosa kata naik lagi B2 4500 kosa kata naik lagi C1 1000 aja kosa kata nanti yang profensiensi itu C2 nya cuma 10.000 kosa kata cuma ya antum kan kalimah wahidah fi alfi jumlatin berarti antum hanya butuh menguasai 10 kosa kata tapi berarti di 10.000 jumlah 10.000 kalimat artinya bisa nanti satu kata antum letakkan di berbagai macam kalimat itu kunci belajar contohnya antum prodatnya dalwun li dalwun wa ra'a sunduki dalwun dalwuka ala maktabi dalwi launuhu ahmar artinya bermain dengan kata kalau antum bisa meletakkan kata-kata ini contohnya zahabah zahabah muhammadun wa zahabat uhti wa zahabna wa anti tazhabina wa nahnu nazhabu tapi dalam kalimat yang lengkap ya jumlah mufida gitu artinya memperkaya antum belajar soraf kan soraf juga merubah kata soraf intinya bisa merubah kata-kata ketika kita bisa merubah kata-kata kita bisa meletakkan dalam jumlah maka ketika maka mengeluarkan adalah mustalahat mustalah jahidah tarokib maka penting belajar nahu penting belajar soraf tapi belajar nahu belajar soraf omong kosong omong kosong kalau tidak punya kosaka kata-kata maka kunci utama untuk bisa lulus tofel itu disamping nahu soraf dan lain-lainnya harus punya kosa kata kita tidak akan bisa ngomong bahasa Arab baca buku kalau kita tidak punya kosaka kosa kata digontor dipondok-pondok kalau tahun pertama semuanya belajar yang diapakan hanya kata-kata benda limazah li'annal asma aksar minal af'al kuala ta'ala wa'allama adamal asma akullaha summa araduhum adal makalah ikatifakol ila akhiril ayat maka antum berbanyak kosa kata contohnya ini yang santriwati ini ketika ada di leman oh ada bedak apa ya bahasa bedaknya kaca cermin pupur ini-ini-ini semuanya jadi antum apa yang antum lihat di pondok ini bahasa antum sudah lumayan tinggi lumayan ya antum lihat ini ini apa nih koru rotun warnanya apa bentuknya apa ini dibuat dari apa ini warnanya bisa membahasakan Arab semuanya ketika ada di taman apapun yang antum lihat antum bisa kosa katanya apa itu artinya apa berarti kosa kata antum sudah lumayan banyak masuk kamar mandi apa ya jadi antum harus mempunyai ini namanya fuduliyat bahasanya lagunya siapa nih humot khuder harus ada namanya curiosity rasa ingin tahu rasa ingin terus belajar maka semuanya saja perbanyaklah kosa kata antum agar antum ini nyaman untuk terus belajar nah ini jadi hanya kosa kata antum seberapa banyak ada namanya antum bisa belajar dari kamus soalnya lihat nih kalau hari-hari ada anak-anak bawa kamus kamus kantong itu bagus usah dulu ketika digontor usah bawa tiap hari adalah jonekol hapalin dulu usah setiap hari selama mts tuh menghapal 30 kosa kata sebulan aja sebulan tapi istikom usah bawa polio usah tulis kosa katanya usah tulis pronunciationnya usah tulis artinya sebulan udah seribu tuh cukup dah bahasa inggris tuh gak perlu banyak-banyak tapi yang penting prakteknya antum akan UN nih usah ketika UN usah baca buku semua buku UN tuh soal-soal bahasa inggris usah cari semua kosa kata yang usah tidak pahami tak tulis ataupun yang usah pernah hapak kemudian usah lupa tulis lagi jadi gak ada karena kosa kata hiya-hiya kosa kata pasti itu aja cuma peletakannya yang beda makanya antum UN yang bahasa inggris tuh tapi sekarang gak ada UN inggrisnya bahasa Indonesia apalagi usah gak pernah ikut UN sih lupa dah pernah kayaknya dulu lupa sudah maka semua kosa kata tulis hapalkan tulis hapalkan setorkan ke ustazah atau ke ustaznya sehingga itu bisa belajar ini adalah salah satu aplikasi di al-iqtibar disini nih istami' ila sawd waktar aswar al-mutabiko bil kalima al-mantuko mafum al-amr nah suaranya disini adalah mew ada sini mew gak ada oh berarti waw usah bukan buaya jadi usah gak bisa bahasa suara jual usah singa jadi mew jadi jadi singa gitu apalagi sawd ul-himar nih gimana sawd ul-himar nih sama ini unsur ila surah wastami' ilal jumal al-atiyah summa ikhtar al-jumla al-mutabiko li surah jadi antum akan dengar tuh contohnya kuratul qadam atau samratun atau buhayratun nanti akan kelihatan itu disini mana nih jawabannya nih al-kuratu baynas sunduk atau asyajaratu janiban nahri tapi dari audio di audionya atau disini ini hanya beberapa kerjasama nantinya kita juga unidagondor akan bekerjasama dengan language development center stick sih karena usad alhamdulillah disamping sebagai ketua program PBA juga diamanati ditugaskan di language center nya jadi kalau diunit namanya direktorat pengembangan bahasa jadi usad sama usad eko ini dekat artinya kita sehati dan seperjuangan memperjuangkan bahasa kalau diunida kita biasa melakukan pelatihan pelatihan dari berbagai macam negara kuis yusim izu mana lagi jadi istanbul jadi ya mereka saja datang ke indonesia buat apa belajar bahasa arab maka kita akan menjadi kolaborasi bersama-sama karena kita ini sama-sama di pondok pesantren visi kita sama mencetak kader-kader umat agar ke depannya bisa lebih baik lagi karena sudah jaros berarti tanda dibuka beberapa pertanyaan nantinya mungkin ini yang bisa saya sampaikan ini bentuk-bentuk soal saja namanya tovel pasti multiple choice semuanya pilihan ganda usad ismail dan teman-temannya pernah ikut ujian tes online bahasa arab resmi di winmalik ataupun di winside ada namanya tovel rata-rata usad bagaimana kunci-kunci berhasilnya kata beliau jarang kalau baru pertama kali ikut kemudian bisa lulus karena apa biasanya setiap soal itu mengecoh antum jangan buru-buru jangan buru-buru gampang ini karena soalnya biasanya soal itu gampang cuma dibuat jawabannya agak mirip-mirip kalau antum terburu-buru jawabannya kurang jeli dan kurang teliti wassalam harusnya hanya pakai hamzah ini gak pakai hamzah antum gara-gara cepat-cepat pilih yang gak pakai hamzah bisa saja salah itu maka teliti harusnya itu tulisannya kimatun ini tuh antum kimatun atau koyimatun jadi kejelian ketelitian ingat ketika ujian tovel tovel itu antum dibatasi oleh waktu dua jam kalau ayah biasanya tiga jam maka antum harus punya strategi cara kata teman usad artinya apa kalau antum punya strategi maka 50% sudah di tangan 50% lagi adalah bekal bahasa antum semuanya maka insya Allah stiksi dan ma'ahd al-islam ini sudah membekali antum dengan bekal yang tepat tinggal antum jaga zawadakumul ma'ahd bita'alim addinia wal-lughal arabia wal-injlizia fantahizuha wastafiduha watadhakkaru jaydan al-ilmu bita'allum wal-barakatuh bil-khidma wal-manfa'atu bitta'a syukran hadha minni wa'idhul fursa marratan ukhra ila mudir jelsah wa'at-tubul minkumul afwa min kulli kusur wa taksiri wa jazakum all-akhran kathira salamualaikum warahmatullahi wa'arakatuh kronali wal-barmajah al-atiyah yani asyual wal-jawab nukti salas lakum walakunna tefadul 6 wahid wahid kawan al-banun isna'ani wahid kawan satu lagi wahid kawan al-banun al-banun ayah mafi 6 nukti fursuali asya'il al-awal al-banun awal 6 tefadul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya ilham saifuddin dari kelas 12 ipah 1 saya mau bertanya mungkin tadi tidak ada pembahasan tentang balokoh jadi saya sedikit bertanya tentang ilmu balokoh kan ada di tafsir sofatu tafasir itu berada yang namanya zalikal kitabula roibavi nah kan zalika itu katanya dikatakan bahwasannya zalika itu kan litakdim apakah zalika zalikal kitabula roibavi ini itu termasuk di dalam ilmu balokoh nah di dalam ilmu balokohnya itu termasuk apa tentang kinayah atau ilmu apa itu sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh albanat selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh usah disini saya mau bertanya bagaimana strategi mengerjakan reading tovel dengan cepat dan tepat syukuran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh soal itu menandakan apa ya kecerdasan seseorang maka soalnya subhanallah belajar berlaku kan belajar berlaku disini enggak bayangkan enggak belajar aja bisa bertentang balakoh artinya apa wawasan kesantrian dipunuh oleh saya ini beyond 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 the standard artinya wawasannya sangat luas itu ciri santri santri itu wajib berwawasan luas yang putri juga strategi masya Allah sudah siap perang kayaknya nih sudah gak sabar ujian tovel kayaknya yang pertama kita ketika antum sudah menguasai namanya Mufrodat punya Nahu punya Sorof ketika antum belajar balago itu intinya balago ini seperti menyempurnakan bahasa antum kita mengenal ada namanya Islam iman dan ihsan ihsan yang bahasa itu ada di balago itu sendiri ketika antum sudah menikmati indahnya Al-Quran itu dengan apa dengan balago maka ketika antum nanya Ustaz ini balago atau apa tergantung yang menjawab ya karena mik ada di Ustaz Ustaz akan jawab nanti kalau ada yang kurang akan disempurna oleh Ustaz Eko karena beliau senyar Ustaz ya tugasnya Tuhan rumah menyempurnakan jawaban tamu kalau gak sempurna kalau Ustaz melihat kita belajar balago itu ada tiga buku balago itu balago itu intinya adalah bagaimana mempelajari bahasa mawaro'al makna mawaro'al kalima kalau ada namanya bayan bayan itu kisarannya hanya tentang suar khoyaliyah artinya mentashbihkan contohnya ra'aitu zahra amama afil ko'ati ra'aitu zahra ka'annani fi hadikotiz zahra wabilha'i ko huna talibat huna ka'annani sa'alani asadun min usudi hadal ma'ad padahal yang nanya manusia biasa kan makan nasi gak makan rumput kan artinya bisa itu bayan artinya tentang suar khoyaliyah suar el-zihniah artinya ketika melihat sesuatu yang dahsyat kita menggambarkan dengan sesuatu yang dahsyat ini kalau saya bilang at-taliba jamil biasa laku itu at-taliba anti-syamsi wahayati maka beda rasanya sama artinya bisa mengungkapkan dengan kata-kata yang lebih kuat kalau di ma'ani dia kita mulai belajar tentang bagaimana menyusun terkib tarakib al-jumal menyusun kalimat-kalimat dari ada namanya nanti ada ada insya ada khobar ada ijaz ada it dan sebagainya nanti ketika kalau di kontor tertibnya kalau di arab beda-beda tapi usad menyampaikan sesuai dengan apa yang usad pelajari di kontor yang terakhir adalah al-badih al-badih ini tentang al-muhassinat al-lafziya wal-muhassinat al-ma'nawiya artinya apa berbicara tentang ungkapan-ungkapan yang menggoncang hati artinya berbicara tentang kolak wadallah manjadah wajadah bagaimana singkat padat jelas tanam ini nanti ada sana ada tauriyah ada kinah ada kalau kinahnya masuk di al-bayan kembali ke pertanyaannya akhir tadi nih siapa namanya tadi semuanya ilham ya zalikal kitab ular roi bapi kalau alif lamimnya sendiri alif lamim ini sudah pasti ini ini baru atul istihlal namanya di ilmu mani artinya kata-kata setiap awal kata yang menggoncangkan kalau masuk zalikal kitab ular roi bapi nah disini kita mempelajari lagi kalau dari segi tafsirnya pasti sudah jelas nih tapi apakah ada balagonya ada pastinya cuma kalau ditanya jenis balagonya yang mana ini harus kita pastikan lagi jangan sampai megami kemudian membodohi jamaahnya semua ini zalikal kitab ular roi bapi ini adalah bentuk dari takkit penekanan yang pasti kenapa ini bukan Al-Quran tidak hanya berbicara tentang di lintasan kalam ataupun di lintasan hanya nahu sorof tapi melampaui dari balago jadi kalau dikatakan di Quran di balago ada namanya Al-Qiyas bukan Al-Qiyas Ijaz Al-Qiyas bukan Qiyas saya lupa namanya Sohi ada namanya Ijaz Lugowi ada Ijaz Lafzi tapi lebih kepada Ijaz kalau Ijaz Lugowi semua Lafz itu Ijaz tapi kalau kita ngomong zalikal kitab bula roi bafi Sohi fihil balago fihil makna cuma untuk pastinya namanya apa nanti Ustaz Eko akan membantu Ustaz artinya tentang balagonya lebih kepada kalau dibilang bayan ma'ani ataupun nanti badi masuk yang mana Ustaz lupa namanya pastinya ini tapi yang pasti semua Al-Quran itu Ijaz Ijaz tidak ada orang yang bisa datang seperti itu walaupun dia orang Arab sendiri jelas jadi memang untuk bisa memahami Al-Quran kita harus bisa memahami bahasa Arab dulu baru kita bisa pahami balago balago itu tidak akan dipahami kalau kita tidak punya bekal bahasa yang cukup kita saja yang masih belajar ini belum tentu bisa menjawab setiap pertanyaan yang ada bukan berarti Ustaz tidak mau menjawab Ustaz takut salah menjawab kalau seandainya yang tanya ini tentang cerita mutola'a bisa karena ini Quran ya kita suci jadi gak bisa ditanjimkan sanjim nanti kalau mungkin Ustaz Eko akan menambahkan tapi nanti setelah Ustaz menjawab yang kedua ini gitu ya jadi ini bisa Ijaz ma'nawi artinya kenapa surat yang pertama dengan ayat seperti gini langsung dengan bentuk seperti gini Zalika Zalika ini ismu isyara kitab ular rohiba fihi hudan lilmutaqin fihi hudan lilmutaqin cuma yang kedua kalau nanti bertanya bagaimana nih strategi menjawab tawafel dengan cepat tepat dan benar belajar ya belajar kan ada tingkatannya nanti pertama pahami kosa katanya yang kedua coba cari informasi terkait toafel bentuknya seperti gini dan ingat biasanya setiap lembaga itu memiliki ciri khas tersendiri memiliki ciri khas tersendiri ada yang kalau dia ikut sul jerman itu hamzatul wasel wa hamzatul kota wajib wujudul hamzah harus semuanya hamzatul wasel kota semuanya hamzahnya harus tertulis tidak tertulis salah maka tadi kalau nanti ingin benar jawabannya maka teliti sebelum menjawab karena karena ini multiple choice maka pasti dia jebakannya banyak jangan sampai kena prank saya sudah yakin benar ternyata beda satu titik kan beda arti beda bentuk giginya beda artinya maka belajarlah insyaallah sebelum ada tawafel pasti akan ada pembekalan ada pelatihan maka nanti ikuti antum semuanya ikuti dengan serius dengan baik-baik ada wadih insyaallah antum bisa lulus semuanya kalau antum bisa memperkaya kuasa kata banyak belajar banyak baca dan banyak mendengar karena apa ada set gini dengarin nih a good listener and reader a good listener and good reader will be a great orator and writer author and speaker jadi orang yang orang yang rajin baca rajin dengar pasti dia akan menjadi pembicara dan penulis yang handle di kemudian hari hari ini antum santri-santri ini rajin mendengar besok antum yang akan cerama seperti gini nih besok antum yang akan tulisannya fulan maka jangan capek untuk terus belajar belajar dan belajar mungkin itu mungkin Ustaz Eko akan menambahkan bismillahirrahmanirrahim saya tidak tahu saya tidak tahu jawabannya nanti insyaallah akan dicarikan di kitab Balagoh nanti di oprek-oprek dulu karena sekali lagi ini masalah ilmu masalah Al-Quran la natakalam ila ala ilmin hak terima kasih 6 syukran nanti di di fursuh wakid di sail man rafadal al-barun nam nanti 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 yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Durotul Faria dari kelas 12 IPS 4. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana caranya untuk bisa mudah memahami al-uslub? Apa trik mudah memahami al-uslub? Syukuran Ustaz. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum sudah belajar mutola kan? Kalau semalam itu sudah ada kunci. Ustaz nanya ini, kayaknya beda nih. Kalau yang laki-laki kita biasanya suka yang adventure gitu. Yang mau gomorong. Petualangan ini. Kalau yang putri-putri suka yang kalau nonton tuh mengalir air mata. Kalau dulu Korea apa? India. Sekarang Korea-Korea Corona. Karena musim Corona jadi Korea lagi pertebaran. Kalau kita ingin bagaimana cara belajar uslub? Satu. Yang pertama tadi, kuncinya itu cinta. Antum kalau sudah cinta itu, Antum akan berusaha untuk meraih cinta itu. Kenapa suka bahasa Arab? Karena satu. Ketika baca Al-Quran, Masya Allah. Asali bul-Quran, halwa. Ketika belajar mutola'a. Itu apa belajar mutola'a ini? Kira-raksidanya sampai kita berapa nih? Contohnya, itu Al-Hariku ya? Muhammadun. Al-Hawa. Ya. Kayak tadi tuh. Artinya, satu, uslub itu Antum dapatkan. Satu, karena sering mendengar. Yang kedua, sering baca. Antum baca itu kitab mutola'a. Uslub-uslubnya. Kalau kita digonter sangat gak akan pernah lupa. Belajar di tahun kedua. Kelas dua sampai alumni, sampai Nanti kalau ditanya mungkar nakir gak lupa uslubnya itu. Contohnya, Makuntu ahsibu anna hayawanan do'ifan mislaka yakdiru malak akdir alahi ana. Nah ketika dari uslub ini Antum bisa merubah itu. Makuntu ahsib anna taliban so'giran mislaki yakdiru ala so'al bimislihada so'al. Makuntu ahsibu anna taliban faslisani asyar min ilmit tabi'i yujib so'alan malayujib goyiruhu. Artinya banyak cara kita untuk bisa bermain uslub. Ingat, uslub itu sering-sering dengar, sering-sering baca. Semakin banyak yang anti dengar. Kalau Antum jarang ke arah sini, Gak mungkin Antum bawa radio kan? Bawa laptop gak boleh. Maka satu, buku-buku Antum itu uslubnya yang bagus tuh. Uslub itu gimana? Contohnya tadi Al-Gurabu. Gimana? Ustaz gak hafal teksnya. Jadi, bagaimana Antum bisa merubah kalimat? Contohnya Ustaz ya, kasih contoh nih. Ini yang paling populer nih. Karena Muhammadun Naiman. Oh, ya. Ganti-ganti tuh. Karena titolibatu qari'at al-Qur'ani fil masjidi. Karena sadiqati mujtahidatan fi ta'allumiha. Karena ahi aliman fi ilmi usulil fiqhi. Kuntu muta'alliman. Jadi, merubah kata. Karena bermain kata. Kalau Antum uslub itu pertama memang modal utamanya itu menghapal. Kenapa Rasulullah itu ummiyun layak tub wala yakro. Kenapa orang-orang Arab dulu gak bisa nulis juga? Tapi apa? Allah bekali mereka dengan hafalan yang kuat. Maka kita ini hafalannya biasa-biasa aja. Maka perbanyak baca dan perbanyak tulis. Ustaz ketika belajar di Qatar. Ustaz pernah belajar di Qatar setahun. Untuk program Arabic for non-native speaker. Sama. Kita hanya belajar empat maharu aja. Kalau kelasnya mutaqodim ditambah namanya al-adab al-arabi. Emang kita sering-sering. Ustaz ketika di Qatar. Masya Allah Ustaz bilang ini roha. Digontor tiap hari ngajar. Empat hiso, lima hiso. Ke Qatar ya Allah. Maka Ustaz memanfaatkan waktu Ustaz buat nonton. Ini bukan nonton Korea ya. Nonton film Umar bin Khotob. Nonton Ashabul Kahfi. Setiap Ustaz dengarin ini aneh bagus. Paus. Tulis. Kalau ada kosa kata yang Ustaz gak pahami. Paus. Buka kamus. Artinya apa? Perbanyak kosa kata. Perbanyak mendengarkan. Dan perbanyak baca. Modal itu. Kayak disini ada tulis. Man kas man azubalisanuhu. Kasura ikhwanuhu. Oh iya. Berarti man kasura. Ganti bisa. Man kasurat kiraatuhu. Wasiat. Wasia ilmuhu. Contohnya. Berubah. Man jadda wa jadda. Man sobaro. Zofiro. Diganti aja. Contohnya. Man saro ala darbi wa sola. Man koro a najaha. Ganti aja. Artinya diganti. Makanya antum satu uslub itu. Merubah. Ada kata yang dihapus. Ada kata yang ditepuk. Contohnya. Yang kita ganti hanya asma'nya. Fi'ilnya tetap. Ataupun isemnya tetap. Yang diganti fi'ilnya. Atau yang ganti yang tetap hanya harufnya saja. Diganti fi'ilnya. Diganti asma'nya bisa. Maka sering-sering baca wakti. Omong kosong. Ustaz anak mau belajar uslub tapi gak pernah baca. Apalagi gak pernah hafal. Gak pernah dengar. Gak bisa. Karena maharo itu empat ya. Istimah, kalam, keroa, dan kitabah. Ada namanya ini dibagi dua. Ada namanya maharo istintajiyah. Ada maharo istigbaliyah. Semakin banyak yang kita dengar. Semakin banyak kita baca. Maka semakin banyak yang bisa kita ucapkan. Semakin banyak yang bisa kita tulis. Antum ujian. Bisa gak? Tahu-tahu besok UN. Antum gak ada baca. Gak pernah dengar. Langsung jawab ujian. Bisa? Enggak. Karena butuh informasi masuk. Jadikan itu sebagai informasi. Jadi ilmu. Sehingga. Oh iya. Maka kuncinya. Maka dikatakan ikro. Ayat yang pertama turun apa? Ikro. Bukan uktub. Bukan isma. Atau. Apa lagi? Tapi ikro. Artinya ikro itu kunci. Itu menjadi konsep awal kita menuntut ilmu. Wallahu'alam. Biswab. Jadi uslub awali dengan cinta. Cintai bahasa Arab. Cintai baca. Cintai. Dengarin uslub-uslub yang bagus. Dan catat. Catat. Habis catat. Dihafalin. Kalau sudah hafal dipraktekan. InsyaAllah pasti matang nantinya. Hada wa syukran. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang. 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 Syukran. Sayang. selamat menikmati tapi kalau yang tinggi ada materi Arab ya wujud, di Al-Mustawah di Al-Gadila Rabbiyah wal-Balada di Al-Mustawah awal lofanya selamat menikmati